Oke teman-teman selamat datang di video gue guys oke kali ini gue bakalan nge-vlog bersama Sultan-sultan yang ada di kota Los Santos ya guys ya kalian pasti lihat di belakang ini ada kumpulan rubikon rubikon gimang gitu guys tuh semua udah gua kumpulin Sultan-sultan yang ada di kota Los Santos ini guys dan gue bakalan ajak dia untuk turun gunung dari gunung tertinggi yang ada di Los Santos ini ya guys yaitu gunung monci lihat bre Oke guys am gue bakalan pakai mobil yang ini ya kan rubikon jeep gitu ya kan nih enggak banyak gue bakalan review nanti di video berikutnya gue bakalan review ya nih gila parah nih udah full modip gila gagah banget ya guys ya tuh coba kalian lihat guys udah double shock ya the double shock double shock guys nih gila parah sini pasti bakalan enak suspensinya kalau kita bawa ke turun gunung gitu ya kan dan ini mobil temen-temen gue sih enggak ada banyak perbedaan ya cuman beda warna aja guys Wah tapi semua ganteng-ganteng gimana ganti paling keren sih yang paling gua suka nih warna emas-emas gelap gitu ya kan dan kali ini gua bakalan turun bersama mereka semoga aja lancar jaya guys ya enggak ada kendala gitu ya kan enggak ada trouble mobil kita sampai di bawah dan rencananya tujuan kita bakalan turun ke arah tol kiri terus finishnya di rumah kayu guys semoga aja aman lah ya kita gas kan aja nih kita prepare dulu sama temen-temen kita guys let's go Oke guys kita sudah berangkat ya kan semoga aja kita aman gesa menuju ke tol kiri kita bakalan santui-santui menikmati jalan yang cukup ekstrim guys jalan turunan ini parah gimana sih mungkin kalian yang main erp ini sering banget rute offroad ya kan cuman gua balik rutanya dari atas kebawah gitu ya kan kalau dari bawah ke atas itu takutnya mobilnya banyak yang trouble dan nggak naik sabar bre wah ini emang agak brutal sih guys ya kali ini coy ini kita slow-slow gimana ya dia Oke semoga aman aja guys ini kita berangkat di jam berapa ya Wah udah jam setengah lima sore guys Iya bener deh setengah setengah lima sore guys ya mungkin aja nanti kita sampai bawah ya palingan malem lah ya estimasi waktu mungkin dua jaman guys semoga aja kita aman-aman aja gitu ya kan Wah keren banget coy Oh ya kita bakalan lihat dulu interiornya coy gila parah sih ini detail banget kita lihat deh guys ada sound systemnya juga nih cuman gua nggak hidupin lagu ya takutnya of kovira guys mana nih leader kita mana guys bujet deh udah jauh deh coy Oke lah ya seluai guys wuh gila bre jelobet dah nih pemandangannya keren banget ya kan tuh danaunya kelihatan dari sini coy bentar kita lihat dulu sepil dulu dikit ya kan guys gila banget biru banget nih raja Oke lanjut aja lah ya kita kasih mereka duluan ya temen-temennya kita paling belakang aja ya kan kita lihat apakah mereka bisa brutal juga ya kan Wah keren guys keren nggak sih keren ya temen-temennya nih kalau makin banyak pesertanya makin brutal gimang nih ya kan ini guys nih suaranya emang gahar-gahar tipis coy soalnya nggak terlalu galak gitu ya kan tapi enak guys obrol enak nih mobilnya dari suspensi kemudian steering wheelnya ringan sih nggak berat-berat banget ya Emang Rubicon terkenal emang ringan sih ya bukan power steering tapi steering power guys ini btw hari ini banyak banget perasaan hewan di jalan ini coy terganggu banget ya nggak dapet ngegas ngegas full tuh 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 klaksonin terus bang Oke coba kita lihat ke depan ya kan kita coba ambil laluan sini supaya bisa ngambil jalur depan coy gila keren banget nggak sih keren enggak sih siapa yang cita-cita bisa over disini guys komen di kolom komentar ya kan Oke kita potong jalur disini guys Wah mantap gimana guys montek-montek tipis ya kan Oke why leader kita udah jauh kita udah jauh di depan guys all right all right oke kita gas kenebri ya nih modipan Rubicon kita nih emang kopong di atasnya guys tapi kalau dia hujan nutup otomatis ya kan emang di modip seperti itu guys oke cuacanya lumayan cerah sih hari ini bre wanya udah jam 6 guys Wah ternyata kita dari estimasi lebih cepat sejam guys ini kira-nya kita bakalan nyampe di jam 6 sih ini wih keren guys keren ya temen-temennya Oke Wah mulai meledak-meledak nih coy knalpotnya mulai meledak-meledak guys kayaknya udah udah panas banget nih emang cuacanya emang agak panas jadi ya wajar lah ya guys ya tuh langitnya bener-bener tanpa awan guys Oke lah kita gaskan dikit lagi nih nyampe nih seharusnya kita aman ya semuanya di belakang gimana di belakang kawan-kawan kita aman semua guys Oke keren gak sih warna mobilnya keren ya temen-temennya keren ya keren ya waduh ini sebenernya satu mobilnya bisa berlima eh berempat guys berlima sih kalau bisa ya bisa ya coy Oke kita coba lihat dari Indoor gitu ya kan Oh Indoor Kilometernya aktif guys masih aktif semua ya Kilometernya Oh gila suaranya guys suaranya gahar gimang coy Oke kita tunggu dulu temen kita duduk di belakang guys lambat banget ya lambat banget ya dia mungkin pertama kali lewat jalur sini kali dia gak berani ngebut-ngebut guys weh gila Keluar debu keluar debu nah itu tuh tuh sebelah kanan kalian tuh ada rumah kayu guys kemarin sih gue sempet over pidesnya di sana cuman sekarang kita coba jalur-jalur sini terus turunnya ntar ke tol kiri guys pokoknya ada dah tumpukan-tumpukan kayu di sebelah tol kiri itu ada tuh kita sabi lah kita lewat jalur sini ya kan wedeh enak guys enak guys kalian wajib coba sih ini mobilnya enak banget ya wedeh oke oh belok kiri guys eh jalur emang jarang dilewatin sih seharusnya lewat sana ya ini masih apa ya masih tebel rumput-rumputnya guys wedeh keren banget lewat sini guys pertama kali lewat sini gue nih oke sampai ya temen-temennya gila wah kita sampai di tol kiri guys dari atas gunung sono tuh sampai akhirnya di bawah ya nih lihat guys kalau kalian lihat nih mobilnya agak kotor-kotor ya emang karena jalannya agak bertekstur basah sama agak debuan gitu guys tuh jadi agak kotor-kotor gimang gitu ya kan terus di bahannya ada garnis putih tuh gila ganteng banget gak sih Rubiconnya guys Rubicon jeep gimang gitu ya kan oke sampai temen-temennya akhirnya kita sampai pada tujuan guys dipukul jam oke sesuai prediksi bahkan 30 menit lebih lama guys ya wah keren bet coy akhirnya kita sampai di rumah kayu ya ini stok kayu untuk kota Los Santos guys siapa yang mau membangun nih ambil kayu disini ya temen-temennya gila keren 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 guys oke kita review dulu mobil kawan-kawan kita sultan-sultan Los Santos ya kan ini masih bersih coy tuh masih bersih punya gue udah debuan anjay oh iya dia kan paling depan soalnya coba kita lihat belakangnya bersih debuan juga sih tuh kagak masih bersih nih mobilnya dia guys coba nih nah ini lumayan kotor lah ya oke semua aman sampai di bawah ya temen-temennya tuh memandangkan gunungnya di sore hari guys udah mau malem ya oke lah temen-temen ternyata over kali ini aman guys tidak ada peristiwa-peristiwa yang memakan korban jiwai gitu ya kan gila keren abis guys oke lah buat kalian yang sudah ngikutin video dari awal sampai akhir gitu ya kan jangan lupa di like-like dulu supaya gue semakin semangat membuat konten guys ya kan jangan lupa juga di screencap yang baru join yang baru nonton video ini jangan lupa di share-share juga coy ya oke sampai jumpa di video berikutnya guys du-du-du-du selamat menikmati 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 selamat menikmati